Ini Masjid 6 Suhada, lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah 750 ribu rupiah aja, jadi ini 500 jutaan nih barang Sekarang udah habis 310 Masya Allah, tuh udah pake keramik Granit tuh, kayak marmer Masya Allah nih, sampai juga kita kesini Masjid 6 Suhada, ngapa namanya Masjid 6 Suhada? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50 Di kilometer 50 ya Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu Kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 Suhada 6 Suhada itu, 6 Suhada dipasang disini 6 Suhada Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali? Masya Allah, luar biasa Uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Tuh, bisa Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah ya Satu call aja Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Ini saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dan ini di dalam Dalam, di dalam Lihat lah Tuh, lihat tuh masjidnya Tuh imamnya di situ tuh Malam-malam lagi gitu ya Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja dari keringnya di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan ya Sidang filsafat Merobek Di jasa palsu di Solo Dengan Bintang yang Datang dari Jakarta Rocky Gerung Tetapi Kalangan feminis Amerika kemudian Membuli si profesor ini Namanya Warren Summer Bekas Menteri Keuangan Bill Clinton Yang kemudian jadi Rektor Harvard Ijazanya ya Pasti asli Dia bilang begini Saya tahu saya berbuat salah Karena itu walaupun tidak ada hukum Saya menghukum diri saya sendiri Rektornya mengundurkan diri Karena dia Salah secara etis Bukan salah secara bidana Jadi kita lihat Satu istilah yang di kita Dianggap hate speech Sebetulnya salah pengertian Genealoginya keliru tuh Nah saya gak ngerti Kenapa Membuat menangun Dan gak baca The thing called Hate speech Gak ada semacam Naskah akademis Untuk memperlihatkan Buat Tidak semua hal itu Hate speech Hanya bila hal itu Pernah ada di masa lalu Dan menimbulkan kerugian Di masa lalu Dan diulangi sekarang Itu namanya Hate speech Saya kira itu Awalnya Penanjamannya begini Dalam konteks Bukan HOAX Karena HOAX itu Dari si penerima Nah pertanyaan seriusnya Ini sudah dituduh HOAX Yang mengatakan HOAX Si penerima Dalam hal ini Jaksa mendakwa Apakah ini Tepat secara Keilmuan Dari sahabat Yang Anda terangkan tadi Saya terangkan tadi Genial Dari HOAX Fungsinya Untuk memancing Kebenaran aslinya Apa itu Jadi HOAX Sengaja disebarkan Untuk tahu Yang benar apa Kalau gitu Kalau misalnya Saya gak bisa Akses apa yang di Kelebihan Rocky Gerung Itu dua Kemampuan menjelaskan Mendundukkan persoalan Sejak awal Dengan menjernihkan dulu Istilah-istilah dasarnya Dan kemudian Secara naratif Dia memiliki Kemampuan Bertutur Mungkin waktu sekolah dulu Di sekolahnya Saya gak tahu dia Sekolah dimana Diajarkan Composing Kalau gak tahu Komposing Tanya Rocky Gerung Sehingga Butir-butir Pikirannya itu Mengalir Dengan jernih Dan setiap Aliran pikirannya itu Menimbulkan Semacam Apa ya Hal-hal baru Seperti Heraklitus Filsuf besar Yunani Itu mengatakan Sungai Selalu Mengalirkan Airnya Yang baru Itulah Rocky Gerung Ucapkan oleh Pak Mahfud Hari ini Bahwa ada 300 triliun Uang beredar Di Menteri Keuangan Saya bilang Anda hoax loh Pak Mahfud Terus dia bilang Buktikan Saya gak bisa akses itu Yang punya akses Cuma Pak Mahfud Kan itu soalnya kan Jadi ada bahaya Juga Kalau Nanti Pak Mahfud bilang Oke nanti saya buktikan Itu gak hoax Sama juga Kalau saya bikin hoax Saya akan buktikan Saya bisa buktikan Tapi butuh waktu kan Jadi poin saya Hoax itu diajukan Untuk memancing Perdebatan Bukan untuk menghina Karena itu Pak Mahfud Yang harus ini Walaupun itu Kita anggap hoax Tapi kita anggap Oke Dia jadi Bisa follower lah Kita kira begitu kan Ya kepastian pikiran Yang saya inginkan adalah Ini sudah menjadi dakwaan Bahkan sudah di penjara Oke Padahal itu Untuk memancing Perdebatan Muncul kebenaran Tapi faktanya Justru di penjara Ya Salah apa Dalam berpikir disini Salahnya Gak ada orang Yang mau berdebat Tentang hal Yang lagi dipertengarkan Lalu Di dulu aja itu hoax Kenapa di dulu hoax Mumpung ada Ada pindahannya kan Kan lebih efisien Dulu hoax Daripada bercakap-cakap Tapi Buat kita Problem serius Karena mencelakakan orang Buat saya juga itu Problem serius Di universitas itu Problem serius Kan mestinya Apakah ini bentuk kedunguan Apakah ini bentuk kedunguan Pasti Yang tenang Tentang kebencian Kalau kebencian Dan juga Sekaligus penistan agama Kusnurni ulama Di penjara Di penjara Dicintai Suruh Khatbat Jumat Dan segala macam Antara Riyadita Dengan tuduhan Tidak nyambung Bagaimana menerangkan Filosofisnya Tentu Tapi yang terjadi sekarang Untuk para pengacara Untuk para pengacara Perkuliahan Yang berkualitas Untuk para jaksa Ya Dan juga sekaligus Perkuliahan Untuk Hakim-hakim Yang sudah lama Mendinggalkan Bahu kuliah Dan mungkin juga Mereka ini Tidak membaca Buku-buku yang Paling update Yang terbaru Tentang persoalan-persoalan Keadilan Hak asasi manusia Tentang Apa lagi Ya Tentang kemanusiaan Dan lain-lain Sehingga Kehadiran Rokhi Itu semacam Bukan Saja Sebuah Enrichment Pengayaan Tetapi juga Enlightenment Enlightenment itu Pencerahan Buat siapa? Ya buat saya Terutama Kalau masih bisa bercakap-cakap Buat apa Bicara Kau HP Yang di dalam Pikiran Apa namanya Jaksa Dipakai Untuk selalu Membekuk Orang Gitu kan Dimana Percakapan Lebih penting Daripada penghukuman Kan future logita Percakapan Lebih penting Daripada penghukuman Itulah yang Menjadi dalil Untuk memahami Rokhi Krum Ketika dia Menjadi saksi Dalam sebuah Pengadilan Dan Berusaha Untuk menjernihkan Kembali Danau Danau pikiran Yang mulai tercemar Oleh kekuasaan Dan juga Kedengkian Manusia Bapak Pasal artinya Itu Use Constituendum Kita Adalah menuju Ke situ Jadi seharusnya Ada percakapan Dan kita tahu Kalau saya terang Ini Semakin banyak Ada ke OHP Artinya Semakin kurang Demokrasi Kalau saya bisa Bercakap-cakap Dengan Tangan saya Untuk Sekedar Oke Daun Daun Mangga ada Di tempat saya Oke Saya buang ya Tapi saya bisa ambil dong Mangga sedikit Kan Enak kan Bukan langsung keluar dengan OHP Anda mencemari Hal pen sayang Bawa Anda ke ruang sidang Itu Berhenti Persahabatan antar warga negara Apalagi ini Soal publik Yang selalunya Dipercegap Atau paling tidak Bikin seminar Supaya jelas Tidak usah di bawah pengadilan Saya usulkan itu ya Ya Kemudian Kenyataannya Yang seharusnya Tidak masuk Ruang pengadilan Hal ini masuk Padahal Juga Sudah kita buktikan 22 orang saksi 5 ahli 17 fakta Semua tidak Yang pernah lihat Ijasa asli Jokowi Ini kalau dikaitkan Ijasa Soalnya Maka Pertanyaan seriusnya Kok Jadi bertele-tele Kan harusnya Kalau mengacu kepada 143 Dari Duga Abad dakwaan Harus cermat Jelas Dan lengkap Ini kan Tidak ada Ijasa aslinya Ini kan berarti Tidak jelas Maka ada Klausur Harusnya ini Kasus batas Demi hukum Tapi kenapa Terus berlanjut Fenomena apa Psikologi Aja si manusia Dan lain sebagainya Yang Anda bisa mengerti Untuk jelaskan Saya terangkan dulu ya Saya mau terangkan Soal ijasa Saya tidak punya ijasa Saya tidak punya ijasa Tapi saya mengajar Dari S1 S3 Tidak ada yang Persoalkan itu Karena ada kepercayaan Saya punya pengetahuan UI minta saya Mengajar Dari S1 S3 Iji ya Kedua waktu Tanya Pak 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 Kepala gimana ijasa Anda Anda yang undang saya Kenapa Anda tanya ijasa Saya Kecuali saya Mendaftar Oke Saya tunjukkan Anda yang perlu Tapi ini Soal administrasi Nah itu masalahnya Soal administrasi Kalau administrasi Silahkan Cari file saya Kan Anda yang keluarin Maksudnya ada file Anda Jadi dalam soal ijasa tadi Yang mau kita persoalkan Ijasa sebagai tanda beliau pernah sekolah Atau tanda beliau pernah berpikir Ya pasti Tanda beliau pernah Sekolah Kalau pernah berpikir saya gak yakin Karena itu yang kita persoalkan Maksud saya begini brother Untuk konteks ijasa Ini diperlukan ketika Mendaftar capret Ya itu sebabnya saya sebut administrasinya diperlukan Tapi sebetulnya kan Berkonsekuensi logis hukum Bagaimana menerangkannya Sampai hari ini tidak terbukti Sekarang Kalau itu soal administrasi Palsu atau tidak palsu dibuktikan di mana Pada tanda tangan Pada nilai Yang paling bagus buktikan bahwa kimia dari surat Aslinya itu beda dengan kimia kertas Yang mau jokowi Yang pikirannya pembutuhan forensik Kan ijasa itu Ada kertas khususnya Ini hanya bisa berbeda dengan kertas Untuk bikin putansi Dan ukuran lamanya juga Itu bisa dilakukan Udah kami laju Mana bukti forensik Ijasa asli jokowi Atau setidaknya jokowi Datangkan ijasa aslinya ke sini Itu poin satu ya Poin kedua Ya Pak Jokowi juga bisa abaikan Itu ngapain sih tanya-tanya Tetapi kalau Pak Jokowi bukan presiden Dia bisa abaikan Kan orang palsu di jasa sekarang Menurut hukum gak ada soal kok Tetapi justru karena beliau kepala negara Maka seluruh mata publik Akan terarah pada lembar kertas itu Karena dia kepala negara Orang tuntut kejujuran Karena bukan kepala negara Silahkan berbomok Itu urusannya moral Di akhirat Tapi keadaan kita Ingin agar semua pemimpin itu Punya track record Tadi saya Lewat SDN 26 di situ Jadi poinnya Kalau jokowi Itu jokowi yang lain Ya Bukan jokowi seorang presiden Bukan jokowi seorang kepala negara Maka gak perlu mempersoalkan Ijasanya asli atau tidak Tapi kata Rui Gerong Karena dia itu seorang presiden Yang namanya jokowi dodo Dan disitu orang menuntut Semua mata publik menuntut Pada lembar kertas tadi Yang namanya ijasa Apakah ijasanya asli atau tidak Dan disitu Orang mempersoalkan Soal kejujuran Dari seorang kepala negara Tapi pertanyaan saya Apakah kejujuran itu layak Dilekatkan Pada seorang kepala negara Penama jokowi Kalau melihat track record Sebelumnya Soal mobil SMA SMK Soal Janji yang meroket Soal ucapan yang tidak sesuai Dengan keputusan-keputusan politik Yang dia lakukan Sehingga Harus diwaspadai Menurut Al-Marhum Azumatul Azra Kalau membaca jokowi Haruslah dengan membaca Dengan cara yang terbalik Kalau dia mengatakan A sesungguhnya itu tidak A Dan sebaliknya dari A Dan Ucapannya tidak sesuai Dengan Apa yang di Lakukan Misalnya Mengatakan KPK itu akan Apa Apa istrinya Akan Sesuai dengan harapan masyarakat Memperkuat KPK undang-undang yang akan ditanda tangani Faktanya Draft undang-undang KPK itu ditanda tangani Juga padahal sudah dikritik Itu undang-undang yang melemahkan KPK Tapi faktanya Ditanda tangani Jadi antara ucapan Dan Kenyataan Itu Tidak selalu Sama Jadi kembali Ke poin tadi Apakah kejujuran Dari seorang Presiden bernama Jokowi Dodo itu Masih layak untuk Ditakih Kita takih bersama Itu yang dipertanyakan Dipersoalkan oleh Rocky Kerum Ya Tulisannya begini Membaca hari ini Memimpin hari esor Di SD 26 tadi Dekat sini Begitu tulisannya Dibawahnya Aktifkan narasi Jadi bahkan dari tingkat SD Kalau anak SD bilang Kami disuruh Membaca Supaya Besok bisa berpikir Tanda saya pernah membaca Dari jasa itu Apalagi Presiden Pergi pada Keperasulah SD Di situ Untuk tahu Filosofi membaca Berakibat pada jasa Secara administrati Itu Berlaku Bagi anak SD Apalagi Bagi Pak Jokowi Yang pernah Mengklaim Dulu di peruburan tinggi Dan sekarang Adalah pejabat tinggi Negara Sehingga semua mata Tertuju pada beliau Sebagai kaus selebr Orang bisa berbohong Tetapi Presiden Tidak boleh berbohong Orang boleh berbohong Tapi Presiden Tidak boleh berbohong Memang harus dijelaskan lagi Bersibnya semua orang Tidak boleh berbohong Tapi Untuk tingkatan Seorang yang memiliki Pengaruh pada jutaan orang Sebagai pemimpin politik Yang punya kuasaan besar Setiap Keputusan-keputusan politiknya Maka tingkat Apa namanya Tingkat Kredibilitas Harus jauh lebih tinggi Daripada orang biasa Itulah yang mungkin Menjelaskan Bahwa semua orang Boleh bohong Tapi kepala negara Atau Presiden Tidak boleh berbohong Karena tanggung jawabnya Itu sangat besar Malah di dalam Islam Juga begitu Jadi keadilan pemimpin Tidak berbohong Memimpin Itu memang menjadi Satu Satu apa ya Satu Kondisi Sin kuanon Sarat mutlak Bagi seorang pemimpin Bagi seorang yang memiliki Jabatan politik yang tinggi Di dalam masyarakat Malah dalam Literatur Islam Nabi Muhammad Itu sebelum menjadi Pemimpin Setelah resmi Sebagai Nabi Itu sudah dikenal Tingkat Kepercayaan Trust publik Itu sudah sangat tinggi Dengan menggelari dia Yaitu Nabi Muhammad Sebelum menjadi Nabi Itu menjadi Dengan gelar Al-Amin Orang yang bisa Dipercaya Al-Amin Jadi Dalam Islam Soal kejujuran Itu soal Sarat mutlak Jujuran Keadilan Bagi Pemimpin Sebuah Masyarakat Malah nanti Juga efeknya Sampai akhirat Ada tujuh Kelompok sosial Di negeri akhirat Yang akan mendapat Perlindungan Allah Di saat Perlindungan Allah Itu tidak ada Hanya ada Perlindungan Tidak ada Perlindungan lain Kecuali perlindungan Allah Dan salah satu Kelompok sosial Yang berhak Mendapat Perlindungan itu Adalah Al-Imamul Adil Pemimpin yang adil Yang tidak pernah berpohong Dengan ucapan-ucapan Dan janji-janjinya Karena dia memang Orang yang Adil Adil terhadap dirinya Adil dalam Sejak dalam Pikirannya Dan adil Untuk Distribusi keadilan Diberikan untuk Semua orang Yang dipimpinnya Dan itu dimulai Dengan kejujuran Tak ada Keadilan Tanpa Kejujuran Sang pemimpin Itu sendiri Dan itu ada sesuatu Jadi Semacam Saya tunda-tunda Atau kayak Tunda pemilu itu Artinya Belum bisa dibuktingkan Setiap penundaan Di dalamnya Ada perencanaan kejahatan Wah Ada perencanaan kejahatan Nah Dengan tidak ditampilkan Ijazah asli Berarti ada Perencanaan kejahatan Secara lois Gitu kesimpulannya Karena demikian Apa Logika Psikologisnya Tanggung jawab Mengorang Bagi si pejabat itu Karena dia presiden Apa Kalau tidak bisa Dikriminalkan Tunggu Tunggu aja Pemilu berikutnya Setelah Tidak ada Poin di dalam hukum Bahwa berbohong Bagi pejabat publik Itu Apa pasal Coba Karena ada Undang-undang TAP, NPR Waktu reformasi Etika pejabat publik Termasuk Dalamnya Kejabat berbohong Maka maksud saya Logika psikologisnya Apakah dia harus Menyatakan Undurkan diri Atau apa Itu Tanggung jawab Orangnya bagaimana Pejabat seperti itu 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 dinamanya Moral call Dari seorang pemimpin Kalau dia seorang pemimpin Ada prinsip Noblesse Oblis Noblesse Oblis Semakin noble Semakin mulia Semakin Dia mulia Dia punya Kauat sebalik Moral Untuk pertanggung jawaban Bahkan hal-hal Yang gak pernah Dikersoalkan Apalagi Dikersoalkan Jadi sekali lagi Ini prinsip Leader Kalau dia dealer Bisa dia berbohong Tapi dia leader Itu beda dealer Dengan leader Jadi logikanya Moralnya Seperti profesor Tadi ya Mengundurkan diri Iya Dia mesti mengundurkan diri Tapi itu dasarnya kan Lalu orang tanya Kena memundurkan diri Biasanya palsu Kan gampang Tapi ini Pak tanya Gak pernah Ada pernyataan Mengundurkan diri Dia Egi Sujana Manjeng-manjengnya Supaya Bisa didukung Oleh Ucapan-ucapan Rogi Gerung Pendirian-pendirian Politiknya Siapa Egi Sujana Dulu pernah ketemu Sama saya Egi Sujana Di Dewan Dakwah Dulu Sebelum reformasi Apa awal reformasi Kita ngomong soal Bisnis bakso Di Bogor Bakso Sebelum jadi Dia dokter Sebelum dia jadi profesor Ngomong soal bakso Bintas lalu Saya kenal Sama Egi Sujana Saya itu gak tau Dia kenal Gak sama saya Mainnya dulu Salah satunya Sering ke Dewan Dakwah Dikenal Matriya 45 Saya disitu Ya begitulah Megang desk tertentu Desk Ini Apa Kalau gak salah Ini Desk Desk Bagian khusus dari Rejaksi Itu saya megang desk Kristalisasi Menjadi banyak laporan masyarakat Soal Berdirinya gereja-gereja Ngadu pada Di Majalah Media Dakwah Lima tahun saya di majalah itu Jadi OB Sekarang sapu Jadi bagaimana Ini itu artinya Kemampuan untuk menjadi Pandi Toratu itu Belum nyampe Sekarang Karena dari pihak ini Bilyunya tidak Kayaknya mudah Lupa bahwa Tepuk tangan Dalam sidang itu Gak boleh Sehingga Karena dia terpaku Terpukau ya Oleh Rogi Gerung Atau terpukau Pada Percakapan Egi Sujana Dan Rogi Gerung Sehingga dia Lupa kasih Peringatan Atau ngasih Apa-apa Gak boleh Bertepuk di ruang sidang Jadi dia masih Tiga hakim Demikian Sekarang dalam proses Persidangan Sebenarnya ada Klausul yang bisa Dia ini sidang Disetop Sidang ini tidak Berdele-dele Terkentung Kemenangan hakim Di dalam kontek Menentukan Bahwa ini Sudah tidak Sesuai dengan Dakwah Saya bayangkan Misalnya Setiap presiden Di Indonesia Dia punya Semacam hak Untuk memperoleh Noblesse Obis ketika Dia lancer Lancer ke Prabowo Enggak Selamacem Kan Dia tetap akan dipanggil Master Presiden Di Amerika kan Pension pun Master Presiden Master Ambas Adoral Orang akan panggil Pak Jokowi Pak Presiden Sb Semua masih panggil Orang Presiden Bukan karena Dia formal presiden Tapi karena Integritasnya Ada disitu Nah satu waktu Misalnya Dalam waktu 10 tahun depan Dibuktikan Misalnya Buat ternyata Tercecel Sebuah kertas Yang setelah Infoensi Adalah Kertas Dijasnya Pak Jokowi Yang sekarang Belumis Bisa di Codorkan Terus ternyata Itu kacau Kimianya Beda dengan Kimia Kertas Yang beredar Tahun Kelurusannya Sama Lalu orang Soalkan lagi Oh ternyata 10 tahun Baru ketahuan Memang itu Falsu Atau Baru 10 tahun Ketahuan itu Memang Benar Jadi Sudah terlewati Hari ini Bapak Jokowi Sudah dapat Stigma Stigma itu Berbahaya Bagi bangsa Apa bahayanya Semua orang Akan menganggap Pemimpin Indonesia Itu Setiap kali Ada pemimpin Yang buruk Di negeri ini Jadi Kita menghindari Stigma itu Supaya Stigma itu Tidak berlanjut Berabat-abat Buktikan di sini Harusnya begini Ya Sebetul Ya Ucapkan itu Sebagai normativity Di dalam moral call Jadi Panggilan moral itu Untuk dia Secara Honesty Untuk bilang ini Sebetulnya yang kalian persoalkan Daripada ribut Daripada ribut Ini gampang Jadi Dalam konteks ini Bisa bedakan Antara kabar Dan berita Karena ini kontennya Kabar dan berita Sehingga ini Menjadi berita Nantinya kan Bahwa Jokowi Ijazahnya Falsu Atau Tidak jelas Dengan tidak jelas Kan berarti Sudah dipersoalkan Dengan persoalkannya Menjadi masalah besar Buat bangsa Jadi justru itu Begitu diputuskan Dijai berita Sebelum diputuskan Dijai kabar Dan kabar yang paling buruk Dan kabar angin Jadi gitu ya Antara kabar dan berita Begitu Ya Sekiranya Mbak Dini Bisa lanjutkan Terima kasih Terima kasih Bang Silahkan Sudara 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 nih Dalam Proses Pembutian itu Ada Hal yang sifatnya Kita stop dulu ya Ini Ini episode kedua ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati